Seleksi calon anggota bawaslu daerah Kabupaten dan Kota Sumatera Barat Zonal 1 sudah mulai dekat seleksi calon anggota bawaslu daerah Kabupaten dan Kota Sumatera Barat Zonal 1 melibuti Kabupaten Mentawai, Kabupaten Pesir Selatan, Kabupaten Padang Paryaman, Kota Padang, dan Kota Paryaman. Pendaftaran administrasi yang akan dijadwalkan pada tanggal 29 Mei sampai 7 Juni 2023 ini masuk sebagai proses seleksi tahap 1 bagi calon anggota bawaslu wilayah Zonal 1 ini yang ditunjuk dan juga melalui proses seleksi tim sel oleh bawaslu RI tim sel yang berhasil masuk serta yang akan menyeleksi bakal calon anggota bawaslu antara lain Newton Nusantara SH sebagai ketua tim sel, Dr. Hardy Putrawirman SIPMA, Maiza Elvira SIPM Home, Joni Zulhendra SHMA, Zonarida Rahayu MPD yang akan bekerja selama 2 bulan dalam proses tahapan seleksi sampai 10 besar per Kabupaten Kota namun untuk Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Padang Paryaman sampai 6 besar dan proses selanjutnya akan penentuan siapa yang akan hidup sebagai anggota bawaslu di Kabupaten Kota oleh bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menyaring calon anggota bawaslu yang berintegritas, jujur, serta bermoral sesuai yang ditetapkan oleh bawaslu RI nomor 173 garis miring KP, 01 garis miring K1, garis miring 05, garis miring 2023 untuk itu tim seleksi mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh dosen dan mahasiswa serta media yang bertempat di Universitas Taman Siswa Padang Menurut Ketua Tim Seleksi Zona 1 Newton Nusantara SH tujuan sosialisasi ini anggota bawaslu ke depan benar-benar berintegritas, bermoral, jujur sehingga sesuai dengan beban tugas yang akan diambannya dan masyarakat juga tahu bagaimana proses seleksi calon anggota bawaslu sehingga masyarakat paham tentang tahapan proses seleksi calon anggota bawaslu Jadi tujuan kita sosialisasi hari ini ke Universitas Taman Siswa itu adalah ingin mencari calon komosional bawaslu di Zona 1 Sumatera Barat yang membawahi Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, dan Kota Pandu Artinya sosialisasi ini kita berharap khususnya Bapak dan Ibu yang hadir kepada sempatan ini yang memiliki persyaratan undang-undang untuk mendaftar sebagai calon komosional bawaslu yang mempunyai kapasitas, integritas, moralitas, dan kompetensi terkhusus bidang pemilu lebih khususnya lagi adalah pengawasan pemilu sehingga dengan sosialisasi yang kami lakukan tim sel di Zona 1 ini kita berharap akan dapat melahirkan calon-calon komosional bawaslu di Zona 1 Sumatera Barat ini yang betul-betul akan bisa untuk melaksanakan pemilu dalam konteks pengawasan pemilu yang langsung umum bebas resia jujur dan adil dari Padang, Sumatera Barat tim Liputan Ainews melaporkan wait, uh...